sudah dituang itu kelihatan ya itu seru seru tuang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman Bradik Channel kembali lagi di channel saya membahas seputaran zona info proyek saat ini saya sedang di proyek yaitu proyek Sakura Garden City lokasinya ada di daerah Cipayung dekat dengan Ciracas ya lokasi proyeknya tepat berada di jalan Binamarga Cipayung di seberang proyek disana juga ada proyek Urban Signature dan di sebelah sini Sakura Garden City oke guys saya mau mengajak kalian oke guys ikutin saya terus perkembangan terkini pembangunan proyek Sakura Garden City ini pembangunan tahap 1 ya oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa buat yang nemu baru nemu channel ini boleh subscribe dan yang belum kita tunggu ya guys ini saya sedang jalan kaki menuju area proyek Sakura Garden City ini area kosong lahan kosong masih luas kemungkinan masih lanjut pembangunan gedungnya guys tuh sangat luas oke guys sudah dekat ya kontraktornya sendiri ET total bangun persada itu gak kelihatan ya silau disana area ofis perkantoran daripada kontraktornya nah ini proyek yang sedang dikerjakan ini sudah selesai sampai berapa lantai ya kalau gak salah 30an lantai dan tower yang sebelah sini ini sudah sudah mulai naik sudah 3 atau 4 lantai kemungkinan jumlah lantainya sama ya oke kita masuk kita masuk ke area proyek guys oke guys saya sudah di dalam proyek wow wow keren nah disana sedang dilakukan pengecoran guys itu molennya menggunakan tower keren ya nah ini guys ini papan informasinya ini tabel nah ini sakura garden city ini guys penampakan terkini gedung sakura garden city nah ini tower yang sebelahnya sudah mulai naik lantai 1 2 3 4 sudah lantai 4 masih dalam proses pengerjaannya guys buat kalian jangan lupa like channel saya komen yang sudah like komen dan subscribe saya doakan mudah-mudahan kalian bisa beli salah satu unit apartemen ini ya guys aminkan amin 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 tuh keren oke guys lanjut lagi saya akan mengajak kalian melihat proses pengecoran ya guys tuh tuh mallnya ada disana guys oke guys oh ini datang lagi guys mobil mallnya guys ini mau ngecor lagi guys tuh mallnya masuk satu lagi guys siap buat ngecor keren yuk kita lihat pengecoran dari deket guys ini area fabrikasi besi ya ini lagi digali guys masih masih berlangsung guys pengecorannya guys ini udah udah selesai guys lanjut mobil mallon belakangnya udah siap ngecor ngecor apa pak dinding sopon oh dimana lokasinya kok sebelah sana coba yuk kita lihat lokasi yang dicor guys oh ini galian tanah ini tanah-tanah galian guys coba kita lihat kebawah ya yuk yuk aduh hati-hati guys tebing malam pak lagi ngecor ini guys ngecor apa ini saya balok bawah ya oh ini nanti atasnya dinding oke guys jadi tadi saya sudah ngobrol sama bapaknya pelaksana pelaksana pengecoran dari kontraktor jadi ini dibuat semacam bangunan tampungan air seperti kolam renang dia ini ngecor bawahnya dulu habis itu naik ngecor dindingnya nanti ditutup atasnya dicor jadi ini buat tampungan air debit air hujan atau air kotor mungkin jadi dari saluran sana di ujung sana ada saluran nanti ketika penuh dia dimasukin kesini ya guys oke guys sudah mulai ngisi lagi betonnya udah diisi ke baget guys nanti diangkat kesini buat ngecor sini ya tuh udah mulai naik dia mulai naik terus terus ini pakai tower keren guys tuh ada orang yang naik hati-hati pak hati-hati pak itu udah aman ya guys pakai safety belt pekerja yang naik udah pakai sabuk talen kalau dikisin engin tuh maju maju dua kotak serrrr lagi maju naf ade tuh tahan udah sampai jadi bapaknya pegang HP buat komunikasi dengan operator yang ada di atas sana jadi operator sana komunikasi dengan bapaknya sudah mau dituang guys tuh udah dituang tuh kelihatan ya tuh seru tuang udah habis cepet banget udah habis Oh belum masih ton uangnya pelan-pelan guys tuh kedengeran suaranya cepet ya ini namanya bucket buat ngisi beton naik lagi tuh seru banget jadi pengen naik guys tuh kayaknya enak tuh di kesana ambil beton lagi dari molen Hai lalu dituang ke sini buat ngecor pekerjanya ada tiga orang Hai ya seperti ini perjuangan para bapak-bapak di proyek nggak kenal waktu siang malam lembur ngecor terus ya Bismillah barokah buat keluarga anak istri ya Pak Oh datang lagi ketonya guys ini mau dituang lagi ya guys goyang giri goyang giri hop ini mau dituang lagi guys tuang pelan-pelan sampai sampai tercor semua nanti abone-tuh oke guys terima kasih cukup dulu ya video kali ini buat kalian yang suka channel saya silahkan di like comment and subscribe jangan lupa dukung saya terus supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video lain yang baru mengenai info dunia proyek Jika kalian suka dengan channel saya boleh di-share ke semua akun mesos kalian ya Oke teman-teman Terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh